Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari 5N Webpack Photography Hari ini berada di kawasan hutan sekitaran PLTU Python Atau tepatnya di desa di nord Hari ini kita berkejad alam dengan teman-teman KMP Juga ada DGC juga berisai Mereka semua anggota penggiat alam sebenarnya Meskipun backgroundnya berbeda-beda Ada yang menggunakan mototrail Kita mototrail di alam, trabas Namun intinya dari semua kegiatan itu Kita berkoba bersinergi Karena alam ini butuh banyak tangan untuk memperhatikan mereka Butuh banyak tangan untuk melestarikan satwa ini Nah dari semua itu kita mencoba bersama-sama untuk bagaimana sih menemukan titik temunya Atau mencoba mengkompakkan kelestarian alam ini Meskipun banyak hobi yang memang berbeda Kalau kami wetlife photography memang untuk pengamatan dan pendataan satwa Sedangkan mereka adalah trabas alam menggunakan mototrail Nah dengan begitu kadang kan tidak sama dalam perlakuannya Nah semoga dengan kegiatan seperti ini Kedepannya apapun hobi yang kita jalankan Apapun kegiatan kita di alam Semoga tidak merusak tatanan yang sudah ada di alam Nah kami 5M wetlife photography Salam es hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari tim KMT Komoditas Mototrail Kerabas alas Python Mendukung dan Berterima kasih atas kelestarian alam dan kelestarian satwa Serta fauna yang ada di hutan kami Di Nur termasuk lingkungan kami Yang selama ini kami melaksanakan perabas alas Dan selama ini juga kami mendukung kelestarian alam yang ada di hutan sekitar kita Dan kami juga dari KMT mengadakan sosial Seperti pembangunan masjid Seperti penghijauan di alas Juga kami lakukan dari tim KMT Terabas alas Python Terima kasih banyak atas Partis pasinya Dari kelestarian Yang dilaksanakan di alas kami Atau hutan kami BINUR khususnya Demikian terima kasih Untuk Waktunya Assalamualaikum Selamat pagi Kami dari Prisai Dimana aktivitas kami adalah Mestarikan hutan Di antaranya adalah patroli hutan Dan kebetulan kami juga melakukan sosialisasi Terhadap teman-teman pemburu Yang dulunya adalah melakukan kegiatan perburuan Dan Alhamdulillah sekarang bersama Ekan atau saudara saya Pak Mahfud yang akan berkita tentang Kenapa sampai berhenti melakukan perburuan Jadi Pak Mahfud mungkin bisa bercerita Oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya benar bilang Saya awalnya memang pemburu Bisa dibilangi pemburu kakap ya Masalahnya mulai dari kecil Dari kelas 5 SD saya sudah mulai berburu Jadi hutang sini kawasan BINUR sampai Silobarteng kemana itu memang Apa itu daerah perburuan saya Sampai saya istilahnya sudah banyak melakukan pembunuhan mengenai binatang Jadi kenapa ya sampai saya sekarang tergaget menjadi pemburu yang sudah anggaplah sudah pensiun Jadi sudah belajar untuk menyayangi hutan dan satwa Jadi sekarang saya sudah mulai mau menebus kesalahan saya tentang perburuan Jadi sudah akan mulai peduli sama hutan dan satwa Mungkin saya juga akan membantu dan juga didukung oleh semua rekan-rekan Bagian pelestarian alam saya sudah terima kasih Saya akan istilahnya akan melakukan aktivitas yang sebagaimana mestinya Dan juga menghimbau bagi teman-teman saya seluruh rekan saya pemburu Atau bagian sniper khususnya Saya mohon monggo atas dukungannya untuk melestarikan alam dan satwa Ya mungkin ini kesiapan kami untuk menunjang aktivitas teman-teman Dan juga mendukung saya ikut di dalamnya untuk melestarikan alam dan satwa Akan saya siap sebenar-sebenarannya Siap lapan-anam Salam Lestari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami Provauna Indonesia Kami Tim dari KMT Kami dari Prisai 5M Wildlife Photography BGC Salam Lestari JPS Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!